Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya Delphi di channel kita SeputerRD Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya guys dan tekan loncengnya Jangan lupa untuk like, comment and share Ya, liburan kali ini kita akan ke Makau dan Hukong dan pertama kalinya kita landing di Makau So, ini kita berangkat dari Bandara Kuala Namu menuju Kuala Lumpur International Airport Hanya untuk transit ya guys Setelah melewati imigrasi, ini kita langsung menuju gate yang sudah ditentukan Dan perjalanan kali ini kita hanya berempat bersama anak-anak Wah, lihat nih si Kristal sudah sangat bersemangat untuk travelingnya Jadi untuk sampai di Bandara Kiala itu gak lama ya, kurang lebih hanya 1 jam aja Nah, liburan kali ini pastinya seru banget loh guys So, ikuti video kita terus ya guys Nah, ini kita sudah tiba di Bandara Kialie Oke, kita sampai di Malaysia guys ya Nanti kita transit dulu nih Kita transit baru berangkat ke Makau Sorry ya guys Oke Jangan jalan dulu Kita transit di Malaysia ya Nah, karena ini kita hanya transit Jadi kita akan menuju international transfer atau pertukaran antarbangsa So, sebelum itu kalian bisa ke toilet dulu ataupun mengisi air mineral ya Dan jangan lupa lagi untuk lebih memperhatikan petunjuk ya guys Agar tidak salah nantinya Oke, jadi ini kita sudah sampai di KLIA 2 Kalian bisa lihat dan ikuti aja sesuai arahnya Ini kita berjalan ke arah sebelah kanan ya Untuk international transfer atau transit namanya So, nanti saat mau masuk Kalian hanya tinggal kasih lihat tiket penerbangannya aja ya guys Nah, kamu bisa lihat itu bordernya guys ya Jadi kalau pertukaran itu dari sini aja guys Jadi kita tidak usah imigrasi lagi Atau isi MDAC Jadi secara MDAC adalah ketika kamu keluar dari airportnya Pergi menuju ke kota ya guys ya Jadi, nah kamu bisa lihat Itu dia Kita sekarang sudah mau lanjut ke penerbangan Makau ya guys ya Jadi kita di airport Ini kita mau makan siang Kita mau makan siang dulu guys ya Sebelum kita nanti lanjutkan penerbangan kita ke Makau Jadi hari ini kita akan bawa anak-anak jalan ke Makau ya guys ya Oke, kita lihat penerbangan kita dulu Di sini terdapat screen yang gede banget ya Untuk melihat detail penerbangan kalian Jamnya, kode pesawat, tujuan, dan gate-nya Jika gate sudah dibuka akan tertera nomornya Jika belum ya tertera close Ini si sapir kalian bisa lihat ya Dia kelihatannya masih mengantuk Tapi si kristal malah lebih terlihat senang banget Karena waktu transit kita hanya beberapa jam aja Jadinya kita jalan-jalan sambil mencari makan dulu ya guys Dan akhirnya kita makan di McDonald's deh Karena ini makanan kesukaan kristal Karena ini makanan kesukaan kristal loh Jadi karena sudah lapar So kita makan dulu ya guys Nah selesai makan Kita pun langsung menuju gate yang telah ditentukan Sesampainya di gate Untuk menunggu pesawatnya tiba Kita pun main-main sebentar bersama anak-anak Lalu kemudian pesawatnya pun tiba Ready go to Macau dong Nah perjalanan kita selama 4 jam Jadi agak lama sih So ini kita langsung masuk ke dalam pesawat ya Dan sebelumnya kita sudah pesan online Makanannya duluan loh guys Jadi ada nasi lemak dan juga chicken rice Karena ini waktunya makan malam Jadi kita makan dulu ya guys Dan karena ini sudah malam Jadi selesai makan Anak-anak pun mulai mengantuk lagi Jadi tidur deh Ya bersyukur banget sih Selama 4 jam di pesawat Anak-anak tidak rewel Dan malahan tidurnya nyenyak loh guys Jadi jangan pernah takut ya Untuk bawa anak-anak traveling jauh Yeah welcome Macau Beginilah suasana saat bendarat di airport Macau Aduh guys akhirnya sampai Macau dulu guys ya Nah ini kita baru landing Sekarang kita mau keluar dari airport Macau dulu guys Oke Nah Untuk ke kota Macau dulu Gampang sih Ya bisa pakai bus ataupun taksi ya Tapi karena berubung waktu juga sudah Tidak malam Kita putuskan untuk cari taksi aja oke Kita langsung lanjut dulu guys ya Nah bagi kalian yang jalan-jalan ke Macau Pasti nanti wajib ke Hongkong juga guys ya Nah jadi hari pertama kita tiba Sudah di Macau ini Setelah juga ya Seharian setelah transit ya guys ya Oke ini kita jalan dulu Untuk menuju ke hotel yang sudah kita pesan ya guys ya Oke Kita cabut-cabutin ya Oke guys jadi nanti kalian udah keluar dari imigrasi Macau Kamu dapat kertas ini disimpan ya guys ya Nah supaya kamu nggak Nanti mau balik mau pakai lagi Nah ini kalau keluar kamu ikuti aja sign-nya Nanti langsung ada klaim bagasi guys ya Nah disitu bagi klaim bagasi Macau Nanti ada toilet juga Saat menuju pintu keluar sebaiknya lebih memperhatikan petunjuk yang tertera ya guys Nah ini kalian bisa lihat petunjuk untuk masing-masing transportasinya Kalian tinggal pilih aja mau ke arah yang mana Nah nanti kalau kalian keluar dari e-book Macau tuh Kalian perhatikan ya sign yang kayak gini guys Itu merah-merah tuh di atas Kamu lihat aja Nah itu ada tanda-tandanya tuh Nah kamu ikuti aja Kalau kamu misalnya nanti datangnya atau tiba-tandanya disini agak cepat Kamu pilih yang hotel transportnya untuk free gitu guys ya Shuttle bus gitu Nah kamu bisa lihat Tiba-tiba udah malam melalui ya Di jam 10 hampir Ini kita ambil taksi Nah ambil taksi pun Kalau misalnya orang aja antri panjang banget guys Ya untuk ambil taksi aja panjang banget Kalau misalnya kayak Itu antrian taksi-taksi Oke guys jadi Intinya Kalau udah sampai Macau tuh di airportnya kayak gini guys Kalau udah malam banget Tetap wajib naik Oke Oke ini kita anti taksi dulu Nah kalau lihat ya Yang antri taksi aja gitu banyak Ya kalau udah malam Apalagi gak ada hotel Gak ada bus hotel Yang gratis tuh kayak gini guys Nah kamu akan pesan taksi Tapi orangnya segini banyak Yee giliran taksi kita yang tiba Jadi langsung naik ya Karena udah malam banget Dan capek kali loh Jadi kita pilih naik taksi aja ya Senang kali loh Rasanya sudah tiba di kota Macau Langsung menuju hotel deh Jadi saat di perjalanan Melewati jembatan Dan nantinya kalian bisa lihat Persona dari Macau Tower Yang cantik kali loh guys Nah beginilah suasana Kota Macau di malam hari Yang bermandikan cahaya lampu Halo guys Kita udah sampai di hotel kita guys ya Ini hotel kita Kita masuk dulu di hotel Hong Kong Oke kita masuk Oke sekarang kita mau cek in dulu Masuk dulu cek Hai dia Dorong ya dorong ya Dorong ya dorong ya Ya ada nipang aja Nah setelah kita cek in dan diberi kartunya Langsung aja deh Kita menuju ke kamar kita di lantai 5 ya Nah kalian bisa lihat Beginilah suasana kamarnya Yang terlihat tidak begitu besar Dan cocok lah untuk kita berempat ini Bagus ya Pemandangannya Oke setelah cek in Selesai Ini udah pukul sekitar hampiran Jam 11 ya guys Ini Karena baru pertama ya Jadi Sampai hari ini Kita harus Gak mau rugi guys ya Harus jalan-jalan Ke Senado Square dulu ya Kita Supaya besoknya Nanti kan besok kita balik ke Hong Kong nih Jadi supaya dapat lah ya Waktunya gak habis terbong sia-sia Nah ini kita jalan keluar dulu Ya kita menuju ke Senado Square Nah Senado Square itu di Sebelah aja sih Dekat banget Nah ini kita menuju Senado Square Sengajanya kita jalan melalui gang ya Biar cepat sampai Jadi walaupun di gang Tidak terlihat sepi loh guys Nah May Kita jalan-jalan dulu ya guys ya Jalan-jalan malam di Macau ya Ini kita jalan-jalan Papa, Mama, sama sapir nih guys Siapa tiga kita guys Lompat Oh berlompat Oke Jujur kali loh guys Jadi ini suhunya itu di 8 derajat Sebenarnya ini dingin banget Apalagi penyesuaian suhu kan Yang tadinya kita dari Indo itu panas banget Dan sampai ternyata udah dingin begini Tapi kita tetap aja jalan Untuk menikmati momen malam di Senado Square Karena tiga hari lagi mau in black Jadi kalian bisa lihat juga ya Itu dekorasi in blacknya meriah banget Dan bagus sekali loh Dan saatnya kita untuk berfoto-foto ya Ya guys Serupanya Ya kalau kalian mau foto di Senado Square Memang tipsnya sih agak malam aja sih ya guys ya Kalau malam itu berarti yang datang itu agak dikit Nah kalau saya lihat fotonya Ya soalnya in black disini guys ya Ini hari minus 3 Jadi dingin banget disini guys ya Kalau foto agak malam sih agak enak ya Bagus pemandangannya Kalau malam itu gak gitu ramai Jadi ini merupakan alun-alun makau Yang indah dengan gedung-gedung antik Yang bernuansa Eropa loh guys Jadi nah gedung-gedungnya ini Kebanyakan difungsikan sebagai pusat perbelanjaan Serta restoran Tapi karena udah malam banget kayak gini Jadi sudah pada tutup ya Walaupun dengan perubahan cuaca Dan suhu yang berbeda Tapi si anak-anak ini tidak pada rewel Dan sangat menikmatinya Oke jadi kita ini ke supermarket Ini aja 9 malam gitu Jadi kamu kalau nanti ke Makau Kamu jumpa yang begini aja sih Nah dia ada tulisan 24 jam gitu guys Nah kamu bisa lihatnya kayak gini Nah ada 24 hour Oke Kamu masuk aja di 24 jam Sini buka ya Jadi kamu harus takut sih Nanti bawahnya ada jual mie gitu Oke Ini kitanya beli air mineral ya Karena hotel itu tidak menyediakannya Dan langsung aja kita balik ke hotel Untuk istirahat ya guys Oke deh guys Jadi hari pertama kita akhiri Setelah tadi kita dari Senado Ya Senado Square Karena udah cukup dingin dan cukup malam juga Ada jam 2 kali Kita langsung pulang ke hotel ya guys ya Hong Kong Hotel Yuk kita masuk dulu guys Nah inilah perjalanan hari pertama kita Dari Kuala Namu Lalu transit di Kuala Lumpur International Airport Dan hingga kitanya tiba di Kota Makau Jadi meskipun kita merasa lelah Tapi semuanya ini terbayarkan loh guys Nah saatnya kita untuk beristirahat ya Dan kita juga gak sabar ini untuk melakukan perjalanan di hari esoknya Sampai disini dulu ya video perjalanan hari pertama kita guys Dan nantikan video-video kita di perjalanan hari kedua dan selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax